Hai salam alien Hai sekarang sepin bercerita tentang warung remang-remang pengalaman saya saya kan malam-malam tuh lewat situ warung remang-remang saya dulu waktu sering ngambil batu tuh sambil ngalah-ngalah batu ngambilin batu-batu yang buricak burinong Nah itu yang kelihatan bahannya kinclong-kinclong itu saya ambilin tak 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 tiba-tiba di sebuah warung Hai ada sesosok wanita saya tidak mau menyebut wanita tapi perempuan biar saya meninggikan dia menghormati dia perempuan perempuan ada perempuan dengan wajah Hai cemerlang bercahaya bagaikan sinar rembulan di malam hari cemerlang tuh cahayanya dengan pakai daster saya masih ingat sekarang walaupun sudah beberapa tahun dasternya tuh warna hitam ada bunga-bunga merah pakai daster pertemulah dengan perempuan itu pertama melihat tuh saya lagi gini dia memanggil saya pertama melihat langsung terpesona terkesima tuh unik uniknya begitu pertama melihat pandangan pertama langsung terkesima padahal dalam tempat gelap dan saya tidak tahu wajahnya cuman cahaya saja cuman seperti cahaya karena mata saya mungkin apa minnya jadikan tempat gelap tuh kayak cahaya saja gitu kayak cahaya apalagi-lagi ini terang langit ya agak terang tapi tidak terlihat mukanya begitu kurang terlihat tuh kurang terlihat jelas Hai singkat kata singkat cerita lah saya disitu ya saya ngopi lah ngopi dia tidak tidak memandang siapa saya padahal saya acak-acakan setelan saya kan nggak pernah rapih nggak bisa rapi saya setelan nggak bisa rapi kayak seperti apa ya pengembara gitu nggak bisa rapi rambut acak-acakan nggak bisa rapi sama segini juga rambut nggak nggak pendek sama aja gini segini ini ini nggak panjang nggak penek ini rambut masuk ke situ ngopi lah saya ngopi Hai ya dia sudah nyuguhin kopi itu biasa dingin saja dingin saja dingin saja dingin saja sampai akhirnya singkat kata singkat cerita Hai ya memang rasa itu walaupun saya tidak terlalu awalnya tuh tidak terlalu banyak cerita dengan dia tuh tapi ada rasa disini di hati tuh tiba-tiba Hai ngabilang cantik tapi di hati ngabilang manis ngabilang apa ngabilang itu ini enggak Hai cuman di hati tiba-tiba ada rasa yang emang tidak bisa dijelaskan Hai nah singkat kata singkat cerita ya saya Hai waktu itu emang saya lagi agak pusing sakit kepala tuh Hai agak pusing sakit kepala terus Hai saya tuh dipikok tuh saya seneng pakai warna-warna tuh warna merah kuning yang gitu sebenernya pengen pakai warna hijau juga Hai nah bahkan dia Hai mikokin saya tuh mikokin saya Hai mikokin saya terus Oh ya mijitin tuh kepala mijitin kepala Hai warung remang-remang nah saya itu setelah itu ya saya pulang ya setelah Hai itu Hai maka seringlah saya bertemu dengan dia eh tiap lewat ke jalan itu saya Hai sindang simpang nyimpang ke dia Hai mampir dulu Hai mampir dulu lah ke warung dia Hai dia tajam matanya Hai tajam tuh Hai tajam ya akhirnya kita agak dekat-dekat gitu Hai sudah dekat-dekat begitu ya Hai ketika saya sakit dia ngurus saya atau saya mijitin dia juga dengung gitu saya pijat dia waktu dia sakit kepala pening ya saya pijatin ininya Hai kepalanya Hai oke saya sakit juga ya dia ngurus saya juga enggak ngurus saya sampai akhirnya saya ya disitulah Hai nah suatu ketika Hai dia tuh Hai dia nggak pernah apa namanya nggak pernah Hai eh begitu beginilah jadi nggak pernah Hai orangnya kalem lah gitu kalem jantai Hai ternyata Hai suatu ketika dia pas Hai sesudah buka warung tuh jadi dia sorenya tuh mandi nih mandi mandi dan dan sore mulai lah dan dan ya dan dan tapi saya tahu pas polosnya emang cantik dia tuh enggak dan 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 juga wah luar biasa saya sekali-kalinya lihat dia tuh Hai bangun tidur tuh Hai kan kata-kata orang tua dulu kalau lihat cewek itu saat bangun tidur lihat asli wajah wajah wanita tuh gitu katanya dia dia bangun tidur emang luar biasa benar benar tuh hai 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 jaring nggak dibuat-buat wajahnya tuh dan 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 pakai makeup murah dan mahal-mahal kalau yang lain kan ada yang makeup mahal-mahal gitu sudah mandi dan dan nah dia tuh pegang kartu menghitunglah dia dengan kartu Hai cocok tiga kali hap lama-lama saya belajar tuh belajarlah diajarin sama dia dikit ajarin tuh jaring dikit Hai tapi katanya Hai tidak bisa tidak semua orang sanggup walaupun tahu tekniknya dan simbol-simbolnya angka kartunya kartu remi kartunya kartu remi kalau misalnya keluar angka 7 terus harus tiga kali ulangan kocokan jajarin nih cokok 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 jaring cokok 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 eh jaring ya jaring 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 oh gini 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 diuji lagi keduanya kocok cok 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 tadi hasilnya sudah ya diginiin lagi set set diambil lagi kocok lagi kocok cok 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 giniin lagi ceret diuji lagi hasilnya sampai tiga kali sehingga ramalan itu tepat sama satu sampai tiga hebat tuh bisa nggak gitu tepat sama tiga kali dia menguji buat dirinya sendiri wah saya agak terkesima tuh tanggal saya belajar tuh dia diajarin dikit-dikit simbol-simbolnya tapi dia diam tidak terlalu banyak menurunkan ilmunya gitu dia diam saja diam saja cuman katanya kata dia maksud diam tuh nggak cerewet nggak kayak menggurui lah cuman katanya kata dia tuh mempelajariin itu harus dengan apa namanya puasa lah gitu puasa tuh berapa hari ya nggak tau tiga hari nggak tau seminggu pokoknya sekitar segitu antara tiga hari tujuh hari kan gitu harus dipuasain kata dia gitu tujuh hari dipuasain harus dipuasain katanya jadi nggak sembarangan diam ramal gitu ternyata ada kekuatan lain ya kekuatan lain tuh jadi maksud maksud saya tuh dia punya kemampuan lain tuh punya kemampuan dan ternyata hebatnya dia itu satu waktu kan saya sering kesitu sampai beberapa tahun tuh saya tapi seringnya juga kadang dua minggu sekali atau sebulan sekali malah dia jangan terlalu sering kesini kata dia jangan terlalu sering kesini ini sering-sering tinggal dia kalau orang lain kan seneng ya didatangin saya kan bawa uang waktu itu punya uang nih punya uang saya kan bawa uang misalnya beli kopi kalau disana kopi itu lima ribu lah lima ribu ada yang sepuluh ribu mungkin kopi itu harga kopi itu kalau saya kan sambil diam ya misalnya makan ya makan dengan nasi padang tuh dengan dia bareng bareng tuh sedangkan misalnya ngasih lima puluh ribu dibeliin sama dia nasi padang gitu kan tapi kata dia jangan terlalu sering dan dia tahu saya lagi punya uang waktu itu tapi dia malah bilang gitu jangan terlalu sering kesini gitu itu kan hebat tuh bisa gitu kalau mungkin kalau dia tidak bisa menjaga menjaga harga dirinya mungkin dia kan ya gimana lah gitu ya tapi dia bisa yang kedua dia tuh pernah pinjam uang ke saya satu juta waktu saya pegang uang saya gak banyak cerita gak banyak omongasi lah dia janji sebulan ya kalau dibayar syukur gak juga ya gak apa-apa lah anggap aja ini kan dia sering menolongin saya sering menolongin saya lah seolah-olah gitu anggap anggap lain tapi dia dibayar dibayar hebat tuh dia tanpa ditagih dia bilang misalnya sebulan nih misalnya tanggal 1 nanti tanggal 1 tuh dibayar nah pinjam lagi lah dia pinjam lagi udah jarak seminggu atau berapa lah dari situ atau berapa hari pinjam lagi pinjam dibayar lagi terus gak pernah meleset gitu itu kehebatannya bisa gak gitu dibayar tuh jadi memperhatikan keutang kewajiban orang ke hak orang kewajiban dia itu memperhatikan dan yang hebatnya juga paling hebat bahkan menurut saya ya kalau maghrib ternyata setelah saya beberapa tahun ya dia mulailah mulailah dia bahkan ke masjid tuh eh saya lagi diam-diam ya lagi istirahat di jalan gak gak ngeliat dia dia manggil-manggil manggil-manggil saya saya mau ke tempat dia mau ke tempat dia cuman jimpang dulu di pinggir jalan diam saya melamun ya melamun tuh dia manggil-manggil saya tahu dia manggil-manggil itu saat sampai di masjid eh di warung remang-remang dia manggil-manggil oh di gerok-gerok nah dipanggil-panggil tadi menuju di masjid ternyata dia kalau maghrib tuh memang ke masjid bahkan dia kadang sholat disitu di warung itu sholat lah banyak lah yang bawa alat-alat sejadah tuh alat sholat ya dia muslim dan emang rajin kalau puasa dengan apa namanya sholatnya tuh rajin rajin dan dia ternyata itu anak eh cucunya seorang paranormal sohor ternyata cucunya seorang pananyaan seorang pananyaan cuman dia tidak tidak sombong tidak gimana lah begitu ya kita bisa ambil hikmahnya dari sini pelajarannya motivasinya bahwa memang tidak setiap orang yang kita nilai atau diam di tempat keburukan itu memang jadi buruk belum tentu kita menilai cukup cuman lahirnya saja karena diam di tempat yang gitu pasti gitu belum tentu kedua kejujuran ketiga melunasi kewajibannya tadi kan ya keempat kerendah hatian kelima tetap menjaga harga diri kan gitu begitu lah bahkan saya kalau sekarang mengingat dia dengar-dengar nih dia sudah ya sering lah saya mengingat dia gitu cuman mungkin tidak dipertemukan katanya sih dia sudah meninggal gitu katanya dia sudah meninggal dan saya masih mengingat dia dan kalau mengingat dia saya kasihlah doa gitu hadiah doa ya kalau mengingat dia tuh kasihlah hadiah doa sering saya tuh mengingat dia bahkan tadi baru mengingat dia makanya saya bicara begini tuh mudah-mudahan jadi kebaikan buat dia ya mudah-mudahan jadi kebaikan jadi balasan kebaikan di alam kuburnya kalau memang benar dia sudah meninggal kita cuman bisa mendoakan begitu kan ya begitulah itulah manusia kadang kita cuman menilai lahirnya saja ternyata ada disilain ada yang namanya apa energi kebaikan batin kebaikan batin